Menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, tukang pandai besi di Lamongan mulai banyak pesanan pembuat pisau sembelih hewan kurban. Harganya bervariasi sesuai permintaan. Namun produknya yang berkualitas membuat pandai besi masih digemari di tengah modernisasi. Bengkel pandai besi milik Isa Ansori, warga desa Gunung Rejo, kecamatan Gedung Pring, Kabupaten Lamongan, nampak sibuk membuat pisau pemotong hewan kurban. Pria 40 tahun ini harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan yang terus berdatangan sepanjang hari. Berbagai peralatan diproduksi sesuai pesanan, antara lain sabit, bendo, cangkul, dan pisau. Namun menjelang perayaan Idul Adha seperti saat ini, pisau sangat mendominasi pesanan, baik pisau sembelih hewan maupun pisau iris untuk persiapan pelaksanaan ibadah kurban. Pandai besi tradisional masih memiliki banyak penggemar di era modernisasi. Produknya yang berkualitas dan mematok harga murah sesuai permintaan, membuat masyarakat lebih memilih pisau atau sabit buatan pandai besi daripada produksi pabrikan. Mas, ini pesan apa, Mas? Pesan itu pisau buat korban nanti. Korban nanti. Kenapa kok pesan di sini, Mas? Ini saya lihat dari pandai-pandai yang lain itu paling tajam di sini. Tajam itu ya? Cocok, Mas. Makanya saya cocok kembali lagi ke sini. Pisau buatan pandai besi ini dijamin kuat dan tajam. Untuk harga sendiri, untuk pisau sembeli biasa dipatok 150 ribu rupiah sampai 550 ribu rupiah. Sedangkan pisau motif pamor dipatok antara 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah tergantung jenis dan ukuran. Ini permintaan pembuat pisau itu gimana, Mas? Alhamdulillah untuk tahun ini luar biasa banyaknya. hampir tiap hari mengerjakan pesanan dari konsumen. Ada yang dari dalam kabupaten sendiri, ada yang dari luar kabupaten, bahkan ada yang sampai luar pulau juga. Itu pesan ke sini. Biasanya pisau ini kaguk? Kalau untuk mendekati Dula Taha ini, yang paling banyak itu pesan pisau untuk sembelihan sama Black Red. Rata-rata konsumen waktu mendekati Dula Taha itu itu. Biasanya sehari dapat berapa, Mas? Sehari itu tidak tentu dapatnya. Jadi kalau seumpama untuk pisau sembelihan, itu sehari kadang ya bisa hanya bakar 5 bilah saja, kemudian besoknya baru finishing. Banyaknya pesanan membuat bengkel pandai besi ini kewalahan karena menjaga kualitas bahan. Namun pemilik pandai besi ini sudah mempersiapkan belasan bakalan pisau dari berbagai jenis pisau. Dari Lamungan Herkoswandi, Mas Suli, RAT TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!